Terima kasih. 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 Karya sastra non-imaginative. Ada yang disebut non-imaginative. Sedangkan karya sastra itu, kalau kita tinjau dari segi bentuknya anak-anak kami sekalian, maka karya sastra itu digolongkan ke dalam bentuk puisi. Ya, anak-anak kami sekalian, karya sastra dalam bentuk puisi. Jadi, puisi itu biasa juga disebut dengan karangan terikat artinya puisi itu terikat kepada penggunaan baik. baik, kalau yang namanya puisi. Baik, baik, baris. Baik, baris. Jadi, kalau yang namanya puisi memiliki baris. kemudian ada yang disebut namanya dengan rima. Rima atau biasa juga kita sebut dengan persajakan. Kemudian ada juga, maksud ibu, puisi itu terikat juga kepada irama. Jadi, puisi itu terikat kepada baik, baris, rima, serta irama. Jadi, anak-anak kami sekalian, barangkali waktu kelas satu atau kelas sepuluh, sudah dibahas mengenai puisi. Puisi itu, ada yang digolongkan ke dalam puisi lama. Ada yang digolongkan ke dalam puisi baru. Baru, bahkan ada yang disebut dengan puisi modern. Barangkali masih diingat anak-anak kami sekalian, waktu kelas satu yang kalian pelajari mungkin baru bentuk puisi lama. Itu yang disebut dengan pantun. Ada yang disebut dengan sair. Ada yang disebut dengan rindam. Jadi, anak-anak kami sekalian, itu bentuk-bentuk puisi. Kemudian, karya sastra ini, kalau kita tinjau dari segi bentuknya, ada juga yang berbentuk drama, anak-anak kami sekalian. Drama berarti karya sastra yang disusun dalam bentuk dialog atau percakapan. Sedangkan bentuk yang ketiga, anak-anak kami sekalian, karya sastra ini disebut dengan karya sastra yang berbentuk prosa. Prosa ini biasa juga disebut dengan karangan bebas. Jadi, beda dengan puisi. Kalau puisi itu karangan terikat, maka prosa ini disebut dengan karangan bebas. Artinya, dia sudah bebas dari penggunaan baik, anak-anak kami sekalian. Tidak memiliki baik. Dia berbentuk tulisan dalam bentuk prakrap-prakrap. Jadi, anak-anak kami sekalian, prosa ini juga digolongkan lagi. Jadi, ada yang namanya prosa lama dan ada yang namanya prosa baru. Kalau yang prosa lama itu, contohnya dongeng. Kemudian, ada juga yang disebut dengan legenda. Ada yang disebut dengan pabel dan sebagainya, anak-anak kami sekalian. Jadi, itu yang digolongkan ke dalam prosa lama. Kemudian, ada juga yang digolongkan nanti dengan prosa baru. Prosa baru itu ada yang disebut nanti dengan roman, novel, cerpen. Jadi, di sini ibu kupas sedikit ya, anak-anak kami sekalian. Karena memang materi kita pada kesempatan ini yang akan kita bahas mengenai mengapresiasi sebuah novel. Jadi, tidak salah di sini ibu sampaikan bahwa prosa itu ada namanya roman, ada namanya novel, ada namanya cerpen. Roman, novel, dan cerpen ini digolongkan ke dalam bentuk karya sastra berbentuk prosa yang disebut dengan prosa baru. Sedangkan prosa lama sudah kita bahas kemarin waktu di kelas 10. prosa lama yaitu ada yang namanya hukayat, dongeng, cerita rakyat, pabel, atau cerita mengenai dongeng mengenai binatang. Jadi, anak-anak kami sekalian, roman, novel, cerpen itu digolongkan ke dalam karya sastra prosa baru. Roman, novel, dan cerpen ini masing-masing ini disebut juga dengan karya sastra. Perbedaan antara roman, novel, dan cerpen ini hanya sedikit, anak-anak kami sekalian. Roman biasa disebut dengan cerita panjang, novel biasa disebut dengan cerita menengah, sementara cerpen biasa disebut dengan cerita pendek. Jadi, anak-anak kami sekalian pada kesempatan ini yang akan kita bicarakan adalah mengenai novel. Barangkali anak-anak kami sekalian ada yang suka membaca novel. Novel ini adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menunjukkan watak dan sifat pelaku. Jadi, novel ini adalah karangan yang digolongkan ke dalam prosa panjang. Memang, kalau kita perhatikan, novel ini lebih pendek ketimbang roman. Kalau roman itu tadi sudah Ibu sampaikan, roman itu cerita panjang yang mengisahkan kehidupan manusia, mulai dari kecil sampai dia meninggal dunia. Mulai dari masa kecilnya, masa remajanya, dewasa, menikah, orang tua, jadi bahkan sampai di akhir hidupnya. Jadi, roman yang paling terkenal di tuan anak kami sekalian, roman karya sastra, itu ada namanya roman Siti Nurbaya, itu karangan marah rusli yang mengambil setting itu di daerah Minangkabau. itu roman, panjang dia ceritanya anak kami sekalian. Makanya roman itu dikatakan itu dengan cerita panjang. Sementara novel itu lebih pendek dibandingkan dengan roman. Namun panjang juga anak-anak kami sekalian. Jadi, novel adalah karangan prosa panjang, tapi dia lebih panjang dari yang namanya Cerpen. Jadi, yang dikisahkan di sana adalah rangkaian kehidupan seseorang. Jadi, seseorang itu tentu saja tokoh di dalam roman itu, di dalam novel itu, maksud ibu anak-anak kami sekalian. Jadi, anak-anak kami sekalian, baik dia roman, novel, ataupun Cerpen, itu nanti akan memiliki unsur-unsur yang terdapat di dalam novel itu. Jadi, novel yang terkenal itu salah satu, ibu ambil contohnya ada novel salah asuhan. Itu karangan Abdul Nuis. Anak-anak kami sekalian itu yang terkenal. Kemudian ada di bawah lingkungan katbah, karangan hamka. Kemudian ada lagi layar terkembang, karangan Sultan Takbir Arisah Banna. Ada pun unsur-unsur intrinsik novel. Jadi, unsur-unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam novel itu sendiri, anak-anak kami sekalian. Jadi, novel ini yang pertama memiliki tema atau topik. Unsur yang pertama, anak-anak kami sekalian, tema atau topik. Tema atau topik ini adalah ide pokok inti persoalan yang terdapat di dalam sebuah novel. Pokok permasalahan yang dikupas di dalam sebuah novel. Masalah apa yang dikupas ataupun yang disampaikan di dalam novel tersebut. Jadi, sebelum kita menulis sebuah novel, harus kita tentukan dulu tema atau topiknya. Perlu anak-anak kami ketahui bahwa novel ini tadi termasuk ini karya sastra yang imajinatif. Biasa juga disebut dengan karya fiksi atau karangan fiksi. Namun, anak-anak kami sekalian, tema yang diambil atau tema novel ini sudah menggambarkan realitas kehidupan manusia. Ya, anak-anak kami sekalian, sudah menggambarkan realitas kehidupan manusia. Pada novel, tema yang diangkat itu biasanya mengenai keberantaman, mengenai keluarga, masalah keluarga maksudnya. Kemudian, masalah percintaan, masalah konflik sosial. Jadi, itulah perbedaan antara karaya sastra ini dengan karaya ilmiah. Jadi, karangan tema yang diambil dalam sebuah novel itu adalah realitas kehidupan manusia. Artinya, tema yang diambil itu menyangkut masalah-masalah kehidupan manusia, masalah sosial, masalah keberagaman, masalah percintaan, masalah rumah tangga. Jadi, ibu ambil satu contohnya tadi, ada Siti Nurbaya, temanya mengenai soal adat kawin paksa. Salah asuhan, misalnya, tema yang diambil mengenai salah asuh. Kemudian, unsur yang kedua disebut dengan latar atau setting. Latar atau setting sebuah novel itu meliputi tempat. Mencakup tempat. Latar atau setting itu meliputi tempat. Maksudnya, tempat kejadian. Cerita itu terjadinya di mana? Bisa saja. Di suatu kota, misalnya di kota Jakarta. Di kota Minangkabau. Di Surabaya. Bisa juga nantilah. Atau settingnya, bisa saja. Di jalan raya. Bisa juga nanti di kamar depan, di serapi, atau barangkali di sekolah. Kemudian, bisa juga meliputi waktu. Kejadiannya, kapan kira-kira kejadiannya. Jadi, latar atau setting ini meliputi tempat, waktu. Waktu ini bisa nanti, pagi, siang, sore, malam, dini hari. Ini waktu kejadian. Selain itu, suasana. Latar atau setting ini bisa meliputi mencakup suasana. Suasananya bagaimana? Apakah suasananya menegangkan? Kemudian, gembira? Jadi, itulah yang dimaksud dengan latar atau setting. Jadi, anak-anak kami sekalian, kalau kita ingin mengapresiasi sebuah karya sastra, berarti nanti, anak-anak kami sekalian, bisa nanti kita diberikan hanya sebuah prakrab. Atau, barangkali, hanya sepotong karya sastra. Atau, diambil dari cuplikan sebuah novel. Hanya satu prakrab. Jadi, dari prakrab ini dapat kita ambil suatu gambaran di mana latar tempat daripada kutipan novel tersebut. Kemudian, anak-anak kami sekalian, unsur yang ketiga, unsur intensif dari novel ini, yaitu pesan atau amanat. Jadi, anak-anak kami sekalian, seorang penulis novel, bisa menyampaikan pesan ataupun amanat. Amanat ini disampaikan tentu saja kepada para pembaca. Namun, pesan ini disampaikan secara tersirat. artinya tidak jelas samar-samar, anak-anak kami sekalian. Jadi, pesan ataupun amanat itu bisa kita peroleh tentu saja setelah novelnya selesai kita baca. Apa amanat, apa pesan. Jadi, dengan kata lain, dari kejadian ataupun dari novel tersebut, dapat kita ambil hikmah, dapat kita ambil pembelajaran. Yang mungkin ini bisa kita orang-kali bisa menjadi motivasi kita dalam menjalankan kehidupan ini. Namun, pesan ini tersamar. anak-anak kami sekalian. Jadi, walaupun dia karya sastra tadi yang sifatnya fiksi, karena dia tadi menggambarkan realita kehidupan masyarakat, jadi ada pesan yang disampaikan kepada para pembaca. Kemudian, yang keempat anak-anak kami sekalian, Renokohan. dalam sebuah novel tentu saja ada tokoh, pelaku. Ada tokoh utama, kemudian ada peran-peran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Jadi, masalah penokohan ini adalah menggambarkan tokoh watak ataupun karakter serta sifat daripada para tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Bagaimana karakternya, bagaimana sifat tokoh-tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita dikasih barangkali kutipan novel hanya satu prakrap. setelah kita baca, kita pahami, kita tahu tokoh-tokohnya. Tentu saja bisa juga. Kita tahu bagaimana watak, sifat, dan karakter daripada tokoh-tokoh ini. Ada yang karakternya baik. Ada yang karakternya tidak baik. Ya, anak-anak kami sekalian, ada yang sifatnya pemalu. ada yang sifatnya pendiam, ada yang egois, ada tokohnya yang kasar. Jadi, dalam hal ini, dalam penokohan yang perlu kita perhatikan sifat, watak, ataupun karakter daripada tokoh-tokoh di dalam novel tersebut. Jadi, tokoh itu adalah pelaku yang diceritakan di dalam novel itu. Kemudian, anak-anak kami sekalian, saya ambil saja contohnya, dalam sebuah novel itu, misalnya novel Salah Asuhan. Di sana ada tokoh Hanafi, ada tokoh Kori, ada tokoh yang pernah merapiah. Jadi, di sana digambarkan masing-masing tokoh dengan karakter-karakter yang beda. Dibikin juga dengan roman Siti Nurbaya. Ada Siti Nurbaya, ada Datuk Meringih, ada Samsul Bahri. Tentu saja mereka itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Kemudian, anak-anak kami sekalian, unsur yang berikutnya disebut dengan sudut pandang. Barangkali, anak-anak kami sekalian bertanya-tanya apa itu sudut pandang. Sudut pandang yang dimaksudkan di sini bukan sudut pandang dalam matematika, bukan. Sudut pandang ini adalah cara si pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita itu. Apakah dia di sana bertindak sebagai orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Jadi, cara si pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita itu. Itulah pengertiannya sudut pandangan anak-anak kami sekalian. Sebagai orang pertama. Orang pertama itu, siapa itu orang pertama? Berarti pengarang sendiri, saya, aku, itu ya, anak-anak kami sekalian. jadi menempatkan dirinya di dalam cerita itu. Apakah dia yang dia ceritakan? Jadi, kalau dia menceritakan dia sebagai pelakunya, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Saya, aku, kami. Apakah dia menggunakan orang kedua? kau, kalian, atau bahkan orang ketiga? Artinya, sama sekali dia tidak ikut di dalam cerita itu. Jadi, itulah yang dimaksud dengan sudut pandang. Sedangkan, unsur intrinsik yang terakhir anak-anak kami sekalian, itu yang disebut dengan alur. Alur, biasa juga disebut dengan klot. yaitu jalan cerita. Rangkaian urutan kejadian. Itulah yang disebut dengan alur. Biasa juga disebut dengan jalan cerita. Begitu anak-anak kami dengan singkat. Barangkali kalau kita nonton film, dapat kita lihat bagaimana jalan ceritanya, alurnya. Alur ini ada yang disebut dengan alur maju. Maju dia. Kemudian, ada juga yang disebut dengan alur mundur. Flashback. Atau gabungan keduanya. Maju dulu barangkali, mundur lagi, teringat ke belakang, atau baru maju dia. Ada yang alurnya mundur. Misalnya, kehidupan yang sekarang ditengok ke belakang. Kenapa dengan kehidupannya yang sekarang? Ada apa? Di belakang. Ini maksudnya kembali. Flashback. Itu istilahnya anak kami sekalian. Jadi, itulah unsur-unsur intrinsik sebuah novel. Jadi, anak-anak kami sekalian, pada pertemuan kita kali ini, itu saja dulu yang ibu sampaikan. Mungkin bagi anak-anak kami ada pertanyaan, silakan nanti dikirimkan ke WA Ibu dengan nomor 0813 6198 0199. Kelanjutan daripada materi kita ini, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu saja anak-anak kami sekalian. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.